Intro Apa kabar teman-teman kembali ke channel semangat Banyuwangi Kali ini kami sedang berada di Pelabuhan Muncar Pelabuhan Muncar Banyuwangi Dikenal sebagai pelabuhan ikan terbesar di Indonesia Bahkan Pelabuhan Muncar juga dapat disebut sebagai Pasar perikanan tertua di Jawa Timur Dan juga terbesar di Pulau Jawa Pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi ini Terletak di tepi Selat Bali Lokasinya juga berada pada pertemuan arus antara Laut Jawa Dari Utara dan Samudera India dari Selatan Hal ini membuat peran layan tidak terpengaruh gelombang besar Dan hanya berhenti melaut saat bulan Purnama Selama 7 hingga 10 hari Biasanya jika tidak melaut Peran layan akan memperbaiki kapal Atau jaring yang rusak sebelum kembali berlayar Dilansir dari raman resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur Pelabuhan Muncar sempat menjadi pemasok ikan terbesar di Indonesia Pada tahun 2012 Waktu itu, nelayan bisa memasuk ikan dalam jumlah besar Ke beberapa tempat peninginan di Muncar dan juga sekitarnya Namun, karena adanya anomali cuaca Produksi ikan di Pelabuhan Muncar terus menurun Faktor lain yang menyebabkan menurunnya produksi ikan di Pelabuhan Muncar Pelabuhan Muncar Banyuwangi Ini identik dengan komoditas utama berupa ikan lemuru Yang banyak ditangkap oleh nelayan Bahkan, sentral ikan lemuru Telah identik dengan lokasi ini Dan memiliki industri terbesar di wilayah perairan Selat Bali Tak heran, banyak armada penangkap ikan baik modern dan tradisional Yang menjadikannya ikan tangkapan utama Selain ikan tongkol, ikan salem, dan ikan layang Selain itu, hasil tangkapan di wilayah Muncar memiliki kualitas ekspor yang diminati di berbagai negara Produksi ikan olahan diekspor ke Eropa, Jepang, Arab, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada Selain menjadi pelabuhan dan pasar perikanan, objek wisata pantai satelit Juga menjadi daya tarik tersendiri di kawasan pelabuhan Muncar Terima kasih telah menonton!